Kawan, jangan pernah buka toko di malam Halloween Karena bakal banyak hantunya Well, apalagi toko nipu Kalau toko nipu, kita setannya guys Lebih setan daripada setan itu sendiri Ya, hai kawan, bertemu lagi denganku, Piken Krim Hari ini kita bakal main Halloween Revenge Dimana kita bakal buka toko sendiri di malam Halloween Ya, timingnya sangat buruk ya untuk buka toko di malam Halloween Kejadiannya itu di Oktober 31, 1973 Di malam Halloween Gila, ini main game kayak buka buku sejarah Dan ini dia kawan tempatnya Kurasa kita melakukan ini terlalu jauh Sekarang ini sudah terlambat untuk bundur, Frank Pergi dan dapatkan itu Cepat, men, cepat pergi Atau kamu pengen pergi ke penjara? Eh, eh, kita harus ngapain, men? Ayo, cepat buruan Nyalain apinya Kita di dalam ini bersama Cepat, bensinnya udah mulai menguap Bentar, ini kenapa baru awal udah tindakan kriminal begini? No! Jangan, jangan lihat aku seperti itu Aku tidak ingin menyalakannya Tidak, aku akan membakar hutan kah? Tidak, aku kira ini malam Halloween biasa Atau ini uji nyali, kawan? Apa yang terjadi? Kita ngebakar orang What? What? Kita ngebakar orang Beneran Bro 20 tahun kemudian Coy, aku cuma pengen buka toko Pengen dapet duit Kenapa tiba-tiba malah bakar orang? Atau aku salah membaca simnopsis dari game ini ya? Hahaha Oh, dan ini dia kawan Game yang dimulai ya, kawan ya Kita baru jalan ke toko Ini dia kawan yang ku harapkan Bukan malah bakar mayat Ngeri coy Oke, aku sangat merasa keren dengan cutscene ini ya kawannya Karena aku berjalan dengan gagah dan pemberani Berikan aku lukisan Squidward sekarang kawan Kita datang ke toko yang lagi merayakan Halloween Ada pocong terbalik Oh my god, itu paling serem Labu menyala-nyala Menyala abangku Serem bet Aku takut Ah, 616 market Ini pasti serem Lihatlah sarang laba-laba yang kotor itu Dan menjijikan Bahkan pocong itu kalah menjijikannya sama sarang laba-laba itu Aku ogah menyentuh sarang laba-laba itu Kalau pocong pengen ku cium Bukan pocong beneran kan? Soalnya aku udah di spoiler ya di awal game Ada pembakaran mayat Sangat seram Terus ini kenapa lebih horror kawan? Pintu supermarketnya gak mau kebuka guys Pintu supermarketnya gak mau kebuka Disitu pintunya Aku terlalu bodoh untuk ditakut-takutin hantu Aku kebal Kita buka pintunya Sangat horor karena tidak otomatis kawan Kenapa harus manual You know what aku akan balas dendam Karena kamu tidak manual Aku akan biarkan pintu ini terbuka Emang enak Kenapa banyak pocong sih? Yang itu terbalik Yang ini duduk Kenapa aku terlihat lebih rajin daripada pocong-pocong ini kawan? Enak kayak jadi hantu Dan lo jangan liatin gue begitu Muka lo jelek Selamat sore Namaku Freddy Dan aku akan bekerja disini Untuk waktu malam Oke selamat malam Jadi kamu orang barunya Kata Marky Yes Apakah kamu bisa membantuku? Maksudku Apa yang harus kulakukan disini? Ah Aku terlambat untuk perjanjianku Aku ada janji Udahlah pokoknya layanin saja customer-nya Oke Tidak masalah Apakah ada lagi? Boss meninggalkanmu sebuah to-do list Sebuah daftar yang harus dilakukan Dan satu hal lagi Kita kehilangan kunci kamar mandi kita Wait Kita gak bisa berak No Sangat horor Kita gak bisa berak Guys Oke Tidak ada toilet untuk customer Paham Yaudah sampai jumpa Oh untung cuma buat customer ya Berarti kita masih bisa berakan Hati-hati Dengan midnight maniac Maniac tengah malam Dia biasanya menyerang pada Halloween malam Midnight maniac Ya Legenda mengatakan dia bekerja disini pada malam Untuk membayar Eh Biaya kuliahnya Itu tidak terdengar seperti maniac Itu terdengar seperti Mahasiswa yang perlu uang Dia itu aneh Diam Dan tidak bicara apapun Suatu hari Ketika dia pulang ke rumah Ada orang yang membuli dia Mereka adalah tipe buli ya Ya pokoknya Nyebelin lah Cuman buat nyari kesenangan Membuli orang itu Jadi mereka melempar alkohol Kepada orang itu Dan membakarnya Bentar Kok kayak kenal ceritanya Kayak di awal game Dia diselamatkan hidup Tapi wajahnya itu Sangat hancur Setelah berapa bulan Di rumah sakit Dia menghilang Dan setiap Halloween malam Dia kembali Dengan Labu di kepalanya Dan membunuh semua orang Yang menghalanginya Dude Kamu tidak bisa menakutiku Dengan cerita Halloween Seperti itu Nggak kok takut sih Soalnya tadi aku liatnya Di awal game Dan satu hal lagi Toiletnya tidak bisa disiram Jika kamu Menemukan kuncinya Jangan biarkan orang Berak disana Oke itu Tanggung jawab yang berat Ya Marky ya Oke bro Serahkan saja kepadaku Makasete Oke Dan lu beran mau pulang Dia beran pulang Meninggalkanku sendiri disini Dia sangat menyebalkan Bisakah kau menemani ku dulu Hey minimal tutup pintunya Sial Kukira aku bisa bikin dia kesal Ternyata aku kesal sendiri ya kawan ya Oke lah kalau begitu Ini ruangan apa ya Oh yang ini nggak bisa dibuka Apakah ini toiletnya Well whatever Oh Oh bisa Bisa ternyata guys Oke deh Kayaknya ini to do list Yang ditinggalin oleh bos kita ya kawan ya Halo Freddy Ini dia yang harus kamu lakukan Buang sampah Ke tong sampah yang ada di luar Bersihkan graffiti Yang ada di Tembok luar Bersihkan toilet Jika kamu menemukan kuncinya Dan jika ada Barang yang sampai Terima dan tinggalkan itu di pantry Oke Aku bisa melakukannya Pertama Ambil dulu tempat sampahnya Ambil dulu nih sampah-sampahnya Anyeh Empat biji aku harus bulak-balik kah Sebentar jangan bilang Apaan sih Apa itu Oh laler Laler Kaget coy Jangan bilang tong sampahnya ada disini Oh iya bener ya Oke satu buah Kenapa gelap banget sih Sangat menyeramkan coy Ya aku seperti Spongebob ya kawan ya Yang membuang sampah di tengah malam Diseram Aku gak mau lihat guys Pokoknya lakukan ini dengan cepat ya kawannya Semakin cepat Semakin tidak seram Lagian kenapa sih kita masuk ke pekerjaan baru kita itu Di malam Halloween Gak bisa apa di malam-malam yang lain aja Kenapa harus melakukan ini di malam Halloween Lagian malam Halloween Saksa kita libur kawan Bukan malah kerja disini Well mungkin kita perlu uang untuk bayar duit kuliah Mirip sama cerita legenda itu Jangan-jangan kita hantunya kawan Dan ini grafitinya kah yang harus kita bersihin Terus kita bersihinya pake apa kawan Oke aku sudah membuang semua sampahnya Sekarang kita bakal coba bersihin grafitinya Pake apa tapi Peralatan Ini ini mungkin Selanjutnya apa sih Ya kan Clean gravity on the outside walls Disulur bersihin grafiti yang ada di luar Ya pake lap tadi gak sih guys Abis pake apa lagi cara bersihinnya Gak bisa guys Gak bisa diambil Apa sih Oh ada pesan Ada pesan Gimana cara buka HP 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 Oke sebentar Tap itu cell phone Oke oke Pencet tap untuk buka cell phone ya Kita ada pesan dari Samantha Selamat pagi Selamat pagi Apakah kamu tidur dengan tenang Iya aku ingin bilang sesuatu kepadamu Tapi aku takut Aku tidak ingin kehilangan pertemanan kita Kamu tahu kamu bisa bilang apapun kepadaku kan Aku menyukaimu Aku benar-benar menyukaimu Aku juga menyukaimu Kita sudah teman sejak kita kecil Aku menyukaimu secara romantis Aku jatuh cinta kepadamu Ini sangat aneh Kita telah teman sejak kita kecil Kita ditolak kah Kita bales yuk Aku minta maaf Aku tidak ingin menghancurkan pertemanan kita Ini malam Halloween Dan ini sangat horor kawan Dia menolak kita guys Kamu seperti saudaraku Freddy Dan kamu tahu aku sudah berpacaran Tidak kita ditolak coy Ya aku tahu Aku akan kembali bekerja Sampai jumpa lagi nanti Coy ini sangat horor Ini sangat horor Samantha Samantha Kenapa kau menolakku Oke lah Aduh aduh Salah pencet mulu Apakah kita sudah bisa membersihkan grafitinya Gimana cara bersihinnya coy Oh customer Oh my god Ada penyihir dan skibiji Gila kostum-kostum Halloweennya lucu-lucu ya kawan ya Ada penyihir, skibiji, toilet Tapi serem Kenapa sih mereka seram-seram ya dandannya Kenapa gak seperti dulu Pakai ini aja kepala pumpkin Mereka terlihat goofy kalau pakai kepala pumpkin kawan Aku tidak takut Dan ini lebih menyeramkan Kenapa bisa jadi skibiji guys Skibiji sangat scary Se-scary Ayoyoy Oke Neat Oke ambil dulu duitnya Neat Oke Selamat malam Aku suka kostum-mu Terima kasih Ayo kita pergi Ke pesta Halloween Well itu keren Aku pengen pergi ke pesta itu Tapi aku harus bekerja Itu pasti bakal keren Kalau misalnya kau pergi ke pesta itu Kita bisa bersenang-senang Hah sayang sekali Aku gak bisa Ini hari pertama aku bekerja disini Hah kita harus pergi Kita gak bisa terlambat Hati-hati sendiri pada Hati-hati sendiri pada saat malam hari Apa maksudmu dengan itu Ya kamu tahu Legenda Midnight Maniac itu Dia bilang Dia bekerja disini sebelum Kejadian itu Kecelakaan itu Aku dengar tentang legenda itu Tapi aku tidak takut Maksudku Itu cuma legenda Benar kan Tidak Dia benar-benar ada Ceritanya benar Ibuku Belajar Di sekolah yang sama Ya aku percaya kepadamu Sarah Karena ini game horror Jadi pasti benar itu Legendanya pasti pengen bunuh kita Apalagi yang kamu tahu tentang dia Mereka tidak pernah menemukan Siapa yang melakukan itu kepada dia kan Well ada beberapa pelajar Tapi polisi tidak melakukan apapun pada saat itu Sekarang kita harus pergi Selamat Halloween Oke selamat Halloween Jangan tinggalkan aku wanita SKBJ Oh my god Itu pop killers kan Dia bawa EE guys Kira dia SKBJ ya Ternyata pop killers guys Aku akan melanjutkan pekerjaanku Oke selanjutnya kita bakal bersihin ini kan Bersihin graffiti coy Ini dia Bersihin Sikat 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 Sumpah aku males ya ke pojok sana Walaupun aku pengen cek ya ada graffiti atau enggak kawan di pojok sana Soalnya gelap Aku takut Dan sedu aku Oke kayaknya enggak ada ya kawannya Udah selesai belum sih Kayaknya belum deh Kayaknya ada graffiti di luar juga Kita bakal keliling ya kawannya Mencari graffiti Graffiti Oh ini coy ini coy Jorok Kita bersihkan Emang bisa ya graffiti dibersihin pake kain ya kawannya dan air Aku tidak yakin Logika game Enggak usah dipertanyakan Serem banget sih malam-malam kita ngelakuin ini Gak bisa apa kita bersihinnya ntar pagi aja gitu Harus banget pas malam Halloween Dan aku bekerja sendiri disini Kenapa tidak pegawai yang tadi yang mengerjakan ini Sini-sini saat menyeramkan dan kenapa ada kuburan disini Mana sih graffiti nya Oke udah mentok ya kawannya Emang masih ada lagi Apakah di dinding dalam ada Oke udah selesai Udah selesai coy Aku selesai mendapatkan gaji Dua kali lipat Betul Terusnya kita dapet gaji dua kali lipat Dan habis ini Kita harus bersihin toilet lagi Tadi toiletnya udah dateng sendiri padahal Terus sekarang aku harus apa Bersihin toilet Kita disuruh cari kuncinya dulu kah Oke fine Ayo kita cari kunci ya kawannya Jawa adalah kunci Oke bukan ya Beda-beda kunci Aku bukan juruk kunci kawan Dimana kuncinya Dimana kuncinya Ayo kita kelilingi yuk kawan Kita cari Ini kayaknya toiletnya dah Kita harus cari kuncinya dulu ya kawan ya Oh scarecrow Ini saat menyeramkan Oh ada SMS lagi Ada SMS lagi Yuk kita cek yuk Hah Dari nomor yang tidak terdaftar kawan Malam ini adalah malam balas dendam Oke pulang yuk Pulang 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 Gue mau pulang gue mau pulang Bye 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 Kayaknya kita bisa balas Siapa kamu Aku pikir kamu mengirim pesan kepada orang yang salah Apakah dia mengirim sesuatu Manusia itu jahat Iblis hidup di dalam kita semua Apa yang kau bicarakan Aku tidak tahu kamu Iya Siapa ini coy Ini pasti legenda itu kawan Sangat seram So creepy Udah kah Eh 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 Apa itu Apa itu Gimana cara close ya Gimana cara close ya Siapa itu Jalan dodo aku Lari Pulang Aku mau pulang Kayaknya gak gitu ya gamenya Daah Stop jadi pengecut Tidak ada uang lebih menyeramkan daripada hantu Maju kau hantu Ini semua demi pekerjaan Gila pup killer sembilan Pup killer udah sampe sembilan What Akhir kali aku main pup killer sampe tiga guys Sekarang udah sampe sembilan Gila aku udah berapa lama gak main game 616 ya kawannya Dan kenapa kamu jalannya slow motion Jangan dilama-lamain buruan Aku gak punya waktu untuk ini Kita ambil uangnya kita langsung masukin aja Selamat malam sir Apakah kamu ingin Hal yang lain Eh Iya Aku harus masuk ke dalam toilet Apakah kamu bisa memberikanku kuncinya Aku minta maaf sir Kami kehilangan kunci toiletnya Damn Aku pengen berak di celana Aku bener-bener minta maaf Ya Carilah restoran lain Biar kamu Jadi pup killer Didatengin pup killer Gara-gara berak terus ya Ya ini plotnya kenapa lebih mirip pup killer dah So creepy Ada yang dateng naik mobil Oh my god Kecil banget mobilnya Oke mundur 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 Ini 2000 aja sih 2000 2000 2000 2000 2000 Oke stop Stop Parkirnya 2000 ya Eh kalau mobil 5000 gak sih Oh my god Dia botak Dan bibirnya Dwer dan seksi Oke Kita bakal melayani dia Kuncinya dimana sih lagian Aku tidak menemukan kuncinya kawan Emang kita bisa menemukan kuncinya Sudah aku bilang Jawa adalah kunci Membosankan ya kawan ya Jaga toko itu membosankan Lihat Lihat mark look itu Dia lihat-lihat seolah-olah ingin membeli Padahal pengen maling kan Oke akhirnya dia datang Silahkan Nah oke Uang Oke maaf ya aku kira kau pengen maling Selamat malam sir Apakah kamu ingin hal yang lain Itu aja sih Aku belum pernah melihatmu di sekitar sini Aku mendapatkan pekerjaan ini hari ini Ini sebenarnya adalah pekerjaan pertama aku Oh oke Aku paham Hati-hati anak muda Kamu tahu cerita tentang midnight maniac itu kan Benar Ya aku tahu cerita itu Tapi sejujurnya Aku rasa itu cuma legenda doang Cuma mitos Mitos Halloween Hah sebuah legenda Tidak Dia mencari balas dendam Atas apa yang telah dilakukan kepadanya Semua di kota ini tahu dia Dia tadinya adalah Orang yang baik Aku harus pergi balik bekerja Tapi terima kasih sudah mengingatkanku Ya kalau gue udah dapet peringatan itu Gue cabut sih Ya gue cabut sih Gue pulang sih Coy udah tiga orang kali Ngomong gitu ke kita ya kawan ya Kalau kita masih kerja disini Namanya nyari mati guys Apalagi Dengan Dengan ini guys Dengan dekorasi-dekorasi seperti ini Ini sangat menyebalkan Oh my god Oh my god Maka ada pelanggan selanjutnya Kita cek HP yuk Samantha jawab gak Hah ini di friendzone doang kawan Kita dianggap sodara doang sama dia Gimana dengan ayah Apakah kamu masih tidur anakku Aku bangun ayah Apakah kamu akan pergi bekerja disana Aku gak punya pilihan yang lain Ini adalah pekerjaan terbaik yang bisa aku dapatkan Kamu tahu apa yang terjadi di tempat itu Ini saat menyeramkan Terutama pada saat malam hari Well itu terjadi di waktu yang lama ayah Tenang aja Aku akan baik-baik saja Sekarang aku tidak merasa baik-baik saja kawan Jek L apa Selamat pagi Eh Aku pengen tidur Hari ini aku mulai bekerja Haha Good luck bro Dan selamat Halloween Terima kasih Oke Terus apa sekarang Apakah ada pelanggan baru lagi Hello Oh Dapet pesan kita guys Oh dari ayah Dari ayah coy Anakku Aku pergi ke tempat kerjamu Ibumu Memintaku untuk membeli beberapa barang Oke Aku akan menunggumu ayah Eh Kita dapet teman Siapa tau kita bisa minta ayah kita buat nemenin kita Tapi bukan berarti aku pecundang atau apa ya Lagiannya kan malam Halloween ya Kenapa bisa sepi banget sih disini Justru kan malam Halloween sosial rame kawan Ini begitu mengerikan Mengerikan Oh mungkin karena ada Halloween party ya Mungkin karena ada pesta guys Ah Gak serius Ini kita bisa nemu kuncinya gak sih Yang hilang Eh Eh Aku tidak bisa menemukan kuncinya ya kawan ya Dimanapun aku mencarinya Eh Dimana lagi kuncinya Tebakanku sih seharusnya ada di Ini ya kawan ya Di kantor ini Aku harus mencari bathroom keynya Kunci toiletnya Oke Kunci toilet Dimana sih Maksudnya dimana Aku tidak tau kawan Eh Mungkin di belakang Di gelap-gelap sini Bisa nyalain ini gak sih Bisa nyalain center gak sih kawan Ah Apa nih Dapet pesan Enggak A A Aduh Aduh Oke kita gak bisa nyalain center ya kawan ya Oke lah Terus gimana Apa yang bisa kita lakukan Eh Siapa disana Pasti seseorang ingin menakutiku Ada suara kawan Halo Hih Hih Tikus Oh tikus Tikus Penjabat Oh my god Itu cuma tikus Oke aku takut tapi tidak setakut itu ya Nice try tikus Nice try Oh Kuncinya tiba-tiba disini kawan Tadi gak ada Bentar Aku yakin kuncinya tidak ada disitu tadi Itu suara apaan kawan Hih Hih Halo Apakah ada seorang disini Suara apa itu kawan Udah langsung aja buka toiletnya gak sih Gak bisa Oh Ya elah Unlocknya di atas coy Bukan di bawah Ya elah Oke Masih gak bisa dibuka Oke bisa dibuka Kita harus bersihin nih sekarang Oh my god ini kita kah Aku keren Aku tampan Suara apa itu Ada suara jatuh coy Siapa disana Jika kamu mau coba untuk menakutiku Kamu tidak bisa sukses Kita coba cek di luar yuk Gimana cara Ada suaranya Apa kita harus sembuhi kawan disini Skibiji Skibiji Kita harus apa Oke kita buka lagi ya kawannya Siapa disana Boneka itu kawan Siapa kamu Siapa disana Kamu tidak bisa menakutiku Kamu tidak bisa menakutiku Kita ambil pel kah Apa yang terjadi kawan Apakah ada suara disana Hell Bentar tadi gak ada tulisan hell guys Iya kah Lalu Apakah aku menakutimu men Aku minta maaf Aku tidak bisa menahannya Bro What the heck men Kamu hampir membunuhku Kaget Sumpah Maafkan aku men Toilet keynya ada di kantongku Aku memutuskan untuk kesini Dan memberikannya kepadamu Tapi ini halloween Jadi aku pengen isengin kamu Jadi dia coy Ternyata Kunci kamar mandinya ada di dia ya Kamu kan bisa aja Kasih aja kuncinya kepada aku kan Aku harus ribet-ribet Maaf Sekarang aku benar-benar harus pergi Iseng banget coy Sumpah dari awal Aku udah punya feeling gak enak ya kawannya dari ini Dan tiba-tiba ada tulisan hell guys Perasaan tadi gak ada dah Perasaan tadi gak ada guys Serem banget Atau ada ya Aku gak sadar aja kali kawan Halo Terus kan kita harus bersihin toiletnya kah Yaudah Ayo kita ambil pel kawan Bisa gak Pel No Kita gak bisa Terus bersihnya gimana Apa Apakah kita udah beres Bersihin toiletnya dengan begini Ini toiletnya bersih Gak ada EE nya guys Bukan poop killer kawan Bukan poop killer Bersih coy Buset Mobilnya bergaya gini Oh iya Dia bapak kita Lihat kumisnya kawan Dari kumisnya kita tau Dia ayah kita Dan celananya yang pendek Dia ayah kita guys Celananya pendek sekali Seksi Tidak ada ayah yang lebih seksi Daripada ayah kita kawan Oh iya tetep bayar ya pak Tetep bayar Walaupun aku yang jaga Tidak boleh gratisan Elah lama Lama banget coy Aku tau Bapak tuh keran Bapak yang jaga disini Aku yang pergi Aku pengen pulang Bapak Temenin lah Temenin anakmu ini Benar Anakmu pecundang Anakmu takut Bapak Takut Apakah pengen rokok Bapak Apakah bapak pengen rokok Dari muka-mukanya Seperti ingin rokok Yap Kita ambil dulu uangnya Nothing to register What do you mean Ini loh Ini loh barang-barangnya Aku bangga dengan kamu Anakku Apa kamu Enjoy dengan pekerjaanmu Halo ayah Makasih Sekarang semuanya baik-baik saja Ini adalah pekerjaan yang bagus Aku sangat senang Ibumu memintaku Untuk membeli beberapa beer Dan kue Kamu tau Yang ada di Halloween malam itu Ada di malam Halloween itu Dia suka pesta Jangan biarkan Ibu mabuk ayah Tahun lalu Ibu mabuk Dengan dua kaleng beer Oh my god Dua kaleng beer doang Udah mabuk guys Tenang aja Anakku Aku akan menjaganya Apa kamu tau Tentang legenda Midnight Maniac Eh Enggak Anakku Aku sebenernya Tidak suka Membicarakan tentang itu Dia itu dulunya Adalah orang yang baik Tapi mereka bilang Dia masih hidup Walaupun dia terbakar Aku tidak takut Tapi aku disini sendiri Dan itu berasa sedikit seram Anakku Malam ini kawan Tidak semenyeramkan itu juga Apakah ayah kita Nggak bisa begadang Bersama kita Well ayah kita Perlu nganterin Itu sih Barang-barang itu Kepada ibu kita Ya kawan Jujur aja ya Game ini berjalan Begitu lambat Bener-bener PC nya lambat Tempo game nya Lambat Jadi kapan aku Mesti bersihin toiletnya Kapan Kenapa Aku nggak bersih-bersihin Toilet ya kawan Astaga Yaudah lah Kita jagain aja Enakan kerja disini Dari pada bersihin toilet Toiletnya udah bersih Toh Iya toh Oke Nggak ada yang dateng-dateng Dari tadi Mungkin aku harus mulai Bersih-bersih Nggak ya Apa sih Apa sih Ini saat membosankan kawan Coy aku mesti ngapain Aku mesti ngapain Bahkan toilet ini bersih Toiletnya tidak kotor Aku tidak perlu Membersihkannya Nah kan bener coy Dah tutup aja yuk Pintunya Hah Aku mesti apa Oh Dapat pesan kita guys Yuk Dari tidak Dari nomor yang tidak terdasar itu lagi Kamu akan mati hari ini Berhenti dengan candaan itu Jika kamu melanjut Aku akan telpon polisi Yang polisi bisa nangkep dia Kalau bisa ditangkep Seharusnya Udah ditangkep kali Dia kan legenda kan Apakah dia akan menakuti-nakuti kita Ini Kaseo kah Kaseo dateng coy Kaseo Langkah kakinya begitu berat ya kawannya Selamat malam Apakah aku bisa membantumu Selamat malam Aku butuh Toilet Maaf tapi toiletnya Cuman buat customer doang Aku selalu datang kesini men Gue usah khawatir Aku tidak akan berak disana Oke Tapi cepet ya bro Jangan berak Siremannya rusak Bro Lihat wajahku Apakah aku terlihat seperti aku berak Hmm Kamu terlihat seperti Kaseo Trimmer terkenal Hei Iya Dia terlihat ngeden dan pengen berak Oke bro Kamu bisa pergi Mukanya sangat meyakinkan ya kawannya Langsung lari Lu bener lu Jangan berak lu Wah kalau berak kurang ajar sih Jadi poop killer ini kawan Bukan Halloween night ini Jangan berak Dia berak Dia berak Oh my god Rasanya seperti aku di dalam film poop killer Dia berak coy Wah jangan kabur loh Dia berak Bilangnya gak bakal berak Mukanya ngeden sih Nasar Kaseo Kaseo Dia berak Aku tidak akan membukakan pintu untuknya Aku tidak boleh keluar Langsung kurusan ya guys Abis berak Kurang ajar Apakah kali ini aku harus membersihkan toiletnya No way Dia buka seperti itu saja Oke Ini momen penentuan kawan Oh my god Dia ngerusak toiletnya Kurang ajar Kita harus bersihin coy Kita harus bersihin Kita ambil pel Ayo ambil pel Rusak coy Rusak Terus gimana Gimana cara Cara bersihin ya kawan Kita bisa sirem gak Gak bisa ya guys ya Apa yang harus kukatakan kepada bosku SMS boss Bilang maaf deh Ini udah jam 12 malam lagi Ada suara petir Oh my god Sepertinya akan hujan Aku akan mati kebosenan disini No Ngapain lagi Gak hujan aja udah sepi Yang kosong Ini saat membosankan Bosen banget coy Dan ini semakin creepy Pusat hujannya cepet banget Hujannya tiba-tiba banget Bener-bener hujan deras ya kawan ya Semoga aja listriknya gak mati Kenapa aku bilang itu Sekarang aku perlu center Nah ini deh center Tadi aku liat ya kawannya Oh Ah listriknya mati kawan Jadi film horror sekarang Real kawan Real or fake Real Gak bakal ada pelanggan juga gak sih Kalau lagi hujan begini Jangan bilang pop killer dateng kawan Serem banget ya Gak gabut banget sumpah Sekarang kita ngapain guys Sekarang apa yang akan kita lakukan Udah gelap-gelapan gini Tinggal mojok aja nih Biar jadi sus Susana Yang sangat seram What Lihatlah di kegelapan ini kawan Boneka itu sangat seram Hujan Hujan Serem banget ya kawan ya Tapi di saat yang bersamaan Kalau hujan jadi adem gak sih Jadi ngantok coy Jadi pengen tidur coy Oke hati-hati Hati-hati Oke aman sih Sumpah serem banget ya Siapa Apa sekarang kawan Ngerokokah Kita gak ngerokok Gila kita anak baik-baik Anak muda Gak gabut banget aku kayak serius Beran bosen ya kawan ya Oh kita dapet SMS Oke Dari siapa Nari orang yang Dengan nomor tidak terdaftar itu lagi kawan Oh my god Pasti sangat menyebalkan Di dalam kegelapan Apakah kamu menontonku Kamu gila men Oh my god Apakah dia akan membalasnya kawan Ada titik-titik sih Aku di dalam sana bersamamu What Apa yang kamu inginkan dariku kawan Dimana dia Dimana dia Aku takut guys So crazy Pecah Pecah tiba-tiba Oh no 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 Gue pulang Ujan-ujanan Gue pulang Ujan-ujanan Kok bisa pecah gitu Lah katanya bukan hantu kawan Hei bukan hantu Oke Kayaknya di lempar sesuatu Ada kertas disini Kamu akan mati Seperti ayahmu Tidak Ayah mati coy Oh my god Shit Ada suara di belakang Oh dia menyakiti ayahku Aku akan membunuh dia Benar Ada suara di belakang guys Ayah Tidak ayah Ayah No ayah Oh no Oh no Ayah Tidak aku Aku yang lari guys Aku yang lari Tidak jadi Tidak jadi Jangan bunuh aku Jangan bunuh aku Wait what Tidak Bagaimana dengan ayah kita Dia menusuk ayah kita Aku lari ke sisi lain Di jalan Mematikan senter Dan bersembunyi Di semak-semak itu Aku diam disana Untuk lebih dari 30 menit Aku berdoa Semoga dia tidak menemukanku Oh my god Benar dateng si legenda itu Bau pisau kawan Wait Jangan bilang aku masih main disini Bagaimana dengan ayah kita Kurang aja dia Menusuk ayah kita kawan Mana dia pergi Cepat cari pisau Kita duel Lawan dia Puter musik Aku gak takut sama dia Ya kawan ya Aku harus keluar dari sini Dan minta pertolongan Oke Gimana caranya Oke Lagi ujian danan gini Kita minta pertolongan Ke siapa Polisi Kemana ini Kita gak bisa nyeberang balik ya Oke Kita bawa ke kiri kayaknya Kita cari pertolongan Mungkin di kiri sini So creepy kawan No Dia nanggep kita kah Karena aku pengen ngenap-nendap Buat nyari pertolongan Tidak Dia mengingat kita kawan disini Itu kita kah Itu Freddy coy Itu diri kita Kita dilakban ya kawan ya Apa yang kamu lakukan Kepada aku Apa Muka aku sampe bonyok Bukan cuma dipisau Dipukul ya kawannya Dia bangun Aku kira dia sudah mati Ini bisa menghancurkan Balas dendamku Kenapa Kenapa dia pengen kita hidup Aku telah menunggu Bertahun-tahun untuk ini Aku melihat Dikasihkan hidupku Untuk balas dendam Oh no Ayah kita juga ada di depan kita ya Brett Gila itu si sialan itu Dia menyemangati temannya Untuk ngebully aku Aku berusaha untuk Membiarkan dia tetap hidup Tapi aku gak bisa Tahan untuk tidak membunuhnya Oh itukah Itukah dibunuh si pembulinya Oh my god Dua pembuli ini udah dibunuh Sama si pembunuh itu kawan Tapi kenapa aku sama ayahku Yang ditangkep kawan Balas dendam apa ini kawan Scott Scott sialan Semua wanita ingin bersama dia Dia menyusahkanku Dalam kehidupan mahasiswaku Aku yang menghancurkan kepalanya Dengan tanganku sendiri Ah Rasanya sangat enak Dia menghancurkan kepala si Scott ya Dia membunuh pembuli-pembulinya Yang membakar dia kawan Dan terakhir Frank Ayahmu Dia tadinya baik di awal Tapi Dia ditipu oleh temannya Dan sekarang Kamu adalah bagian dari Balas dendamku Monster yang kamu panggil ayahmu itu Harus mati Oh tidak Ternyata ayah kita adalah salah satu pembuli ya Oh ayah kita itu yang di awal game kawan POV kita Sekarang ambil ini Dan tembak Babi ini Loh Kalau dia kasih kita pistolnya Kita bisa bunuh Dia dong Kita gak harus bunuh ayah kita coy Kita bakal ambil Kita ambil ya kawan pistolnya Bodoh gak sih kawan Dia tidak berhak untuk hidup Lakukanlah Kita bisa nembak kirinya sekarang gak sih Kita bisa tembak yang kiri sekarang Cepat Buru sialan itu Tidak ayah Aku tidak akan bunuh ayah Kita tembak yang kiri gak sih Itu dia maboy Maboy Gila ini penjahatnya bodoh apa Kasih pistol ke anak pembuli guys Ini jelas ku belain papa gua lah Apa-apaan ini coy Hamat kah Polisi akan datang kah Begitu mengerikan Terus apa sekarang Semuanya sunyi Kan ada tiga mayat ya kalo ini di toko kita Kita mau bilang ke bos kita apaan coy Dan ayah kita penuh Dengan darah wajahnya Kenapa kau bisa melakukan ini ayah Ya kenapa kau bisa melakukan ini semua Anakku Aku dulu muda Aku tidak berpikir dengan jernih Aku takut untuk Melawan teman-temanku Makanya ayah kita ikut ngebully Si korban tadi ya kawan ya Aku kagum kepadamu Kamu selalu Seperti pahlawan kepadaku Tapi sekarang semuanya sudah berakhir Maafkan aku anakku Sekarang kita bisa pergi ke rumah Dan melupakan semuanya Oh bentar Jangan bilang aku akan bunuh ayah kita Kerpa 5-5-nya seperti itu Aku minta maaf ayah Tapi kamu harus Membayar Atas apa yang sudah kamu lakukan Oh no Ayah kita sudah bertobat kawan Anakku Apa yang kamu lakukan No way Padahal ayah kita sudah bertobat ya kawan ya Kenapa kita tembak ayah kita Kita jadi kayak bertingkah sebagai pahlawan gitu ya Oh no Itu wajah pembunuhnya yang udah kebakar Dan ini wajah ayah kita Yang kena tembak Dan dengan begitu Itu dialah Itu dia Halloween night kawan So creepy Good game Gigi gaming Walaupun endingnya agak dipaksa ya kawan ya Tapi GG Aku agak tidak sereks dengan kita menembak ayah kita Tapi itu dia kawan Halloween night Sangat creepy Dan kenapa ada caseo berak di celana Bukan di celana sih di toilet Oke deh kawan Gitu lah ya kawannya Halloween night Menurutku game 616 itu cukup mengasihkan Walaupun kadang absurd banget ya game-nya So kawan boleh-kali-kawan tinggalkan like di video ini Dan boleh-kali-kali-kali share video ini Dan menonton subscribe boleh-kali-kali-kali subscribe-nya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Bye Bye Sub indo by broth3rmax